Intro Perwakilan warga Kelurahan Sungai Miei Kompak menolak memindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Penolakan ini disuarakan warga wayah reses anggota DPRD Banjarmasin Dapil Banjarmasin Utara di kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, jalan tengah hari Senin 28 Maret 2022. Perwakilan warga Kelurahan Sungai Miei Kompak menolak memindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Penolakan ini disuarakan warga wayah reses anggota DPRD Banjarmasin Dapil Banjarmasin Utara di kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, jalan tengah hari Senin 28 Maret 2022. Kami, warga Kelurahan Sungai Miei Kompak menolak memindahan ibu kota Kalimantan Selatan ke Banjarbaru. Menolak! Anggota DPRD Banjarmasin, Zainal Hakim, usai reses wayah takwani prima TV mengaku sangat mengapresiasi pernyataan sikap warga Kelurahan Sungai Miei ini. Penolakan ini akan menjadi motivasi sekaligus doa bagi pemerintah kota bersama DPRD Banjarmasin dalam melakukan upaya judicial review Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 ke Mahkamah Konstitusi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menyatakan sebelumnya 8 fraksi wakil rakyat DPRD Banjarmasin pun dalam sidang paripurna menolak pemindahan ibu kota Kalimantan Selatan dari Banjarmasin ke Banjarbaru, serta bersama-sama pemerintah kota untuk melakukan judicial review lantaran tahapan pembentukan Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 dinilai kada prosedural. Cukup mengejutkan bahwa warga terutama di luar Sungai Miei itu menyampaikan bahwa mereka menolak pemindahan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Dan ini disampaikan di forum preses tadi dan itu juga merupakan inspirasi bagi kita dan kita juga DPRD sudah melakukan paripurna untuk menggugat Undang-Undang No. 8 Tahun 2022 ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini juga tadi sebagai bentuk juga dukungan dari warga, bahwa warga masyarakat Tegak Bajarmasin juga punya sepakat untuk menggugat Undang-Undang No. 8 Tahun 2022. Jadi akan dilampirkan enggak Pak, dugaan, dukungan warga? Ya, nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan melalui pemerintah kota, bagian hukum dan segala macam. Jadi sekiranya ini bisa menjadi bentuk support untuk pemerintah, kalau memang ini nanti akan dilampirkan sebagai lampiran untuk beranggugatan yang nanti akan disampaikan. Zainal Hakim menambahkan penolakan yang disampaikan warga Kelurahan Sungai Miai di Bajarmasin Utara ini nantinya akan disampaikan pada pemerintah kota, hingga bisa dijadikan lampiran dalam upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi.